Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali telah menerima kiriman 2 unit helikopter Bel 412 AP Enhanced Performance Integrated yang keempat dan kelima dari PT Dirgantara Indonesia Direktur Niaga PTDI, Ade Yuyu Wahyuna melepas ferry flight 2 unit helikopter tersebut yang kemudian akan dioperasikan oleh Skadron 11 Serbu Pusat Penerbangan Angkatan Darat Pus Penerbat Nah saudaraku, seperti dikutip dari siaran PES bahwa PTDI telah mengirimkan 3 unit helikopter Bel 412 AP pada 29 Desember 2020 yang lalu pada 17 Februari 2021 dan 19 Februari 2021 guys Dengan demikian, PTDI telah menyerahkan 5 unit dari 9 unit helikopter Bel 412 AP kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Penandatangan dan kontrak pengadaan 9 unit helikopter Bel 412 AP telah dilaksanakan pada 28 Desember 2018 antara PTDI dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan End User TNI Angkatan Darat Saudara-saudaraku sekalian, perlu kita tahu bersama bahwasannya Bel 412 AP mampu mengangkut 15 orang dengan rincian 1 pilot dan 14 penumpang Helikopter ini dilengkapi mesin Pratt & Whitney PT-6T-9 Twinpack dengan tenaga take-off 13% lebih besar dibanding jenis mesin Bel 412 AP, enhanced performance Bel 412 AP memiliki juga kemampuan single pilot EFR atau SPIF Dengan 4 axis stability and control, sistem avionis Bel 412 AP sangat mudah disesuaikan dan dikonfigurasi untuk berbagai kebutuhan operasi dan customizing Kemampuan pilot Bel 412 AP adalah 5.534 kg dengan kapasitas bahan bakar 1.251 liter pada kecepatan jelajah 235 km per jam dan dapat terbang sejauh 687 km selama 4 jam dengan perhitungan helikopter terbang dengan pilot 4.309 kg Gatling Gun Mandigun M134D yang terpasang di Bel 412 AP TND Angkatan Darat ini adalah buatan Dillon Aero Dalam hal ini, Dillon Aero memberikan pelatihan Supervisi selama instalasi dan uji senjata Baik uji statis maupun uji dinamis atau firing test Terima kasih完全 di belakang di Bel 512 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.